Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mas Doris Channel Salam Cukur Sebenia Halo Bro Saya sempat baca komentar ya Ya gak sempat Sebenarnya setiap hari itu saya baca komentar Dan Kalau sempat saya bales Kalau penting dan perlu dibales Saya bales, tapi Gak semuanya saya bales Karena setiap hari itu komen yang masuk itu banyak banget Ada komen positif Juga ada komen yang negatif Sebenarnya gini bro Yang baru pemula Saya mohon untuk sabar ya Yang buka di teras Yang buka di Dalam ruangan tamu menyulap menjadi tempat Tempat pangkas rambut itu Sabar Karena proses kamu juga belajar Satu hari dapat satu, dua, tiga Itu Ya sudah luar biasa Dulu pun saya juga seperti itu Dan Saya tujuan Bikin channel ini tuh Ya seperti itu tujuannya Buat apa saya hanya menyukseskan Satu atau dua Lebih baik Menyukseskan banyak orang Bisa memotivasi banyak orang Dan Saya belum mengatakan Atau Belum mau dikatakan bahwa saya sukses Kalau saya belum bisa menyukseskan Menyukseskan orang lain Kalau saya sukses sendiri tuh Saya belum mau dikatakan saya sukses Tapi kalau bisa menyukseskan Lebih banyak orang Di luaran sana Dengan Hal Pangkas rambut Itu Baru saya mau dikatakan Menjadi seorang sukses Karena sejatinya manusia adalah Yang bermanfaat bagi orang lain Itu adalah manusia yang sebaik-baiknya Gitu bro Jadi saya Sebenarnya juga Agak malu ya Setiap hari bikin tutorial Tapi gitu-gitu aja Dan gak ada Kemajuannya Mungkin dari 2019 2018 Sampai 2020 ini Ada yang bosan Mungkin ya Sudah Sebagian Sudah unscribe Sudah pergi Lihat channel orang lain Merasa Kalau untuk pemula Masih melihat channel saya Tapi kalau udah Pinter Sudah merasa bisa Mungkin udah pindah ke channel yang lain Channel yang Lebih bisa Karena sudah merasa Oh channel saya ini Sudah tidak dibutuhkan lagi Dan saya baca komentar Ada yang minta Dibuatkan Cara Mengerik Atau cara Mencukur Bagian sini Dan Sebenarnya saya malu Saya menggunakan Razor atau Pisau lipat ini Baru sekitar Empat bulanan Dan saya belajar ini Dua hari sudah bisa Namun Sebelumnya saya menggunakan Kri jenggot Kri jenggot yang Seperti itu loh Apa Miliknya Bo Miliknya Apa itu Jilet Yang harga Rp8.000 Garuk jenggot Saya itu memakai Garuk jenggot itu selama Empat tahun Hampir lima tahun Saya menggunakan itu Dan nyaman Dan tutorial itu Semuanya menggunakan Silet itu sampai Waktu saya Mencukur Bagian ngeri itu Saya potong Saya tidak buang Karena saya malu Menggunakan Enggak menggunakan Seperti sebenarnya Sebenarnya Tukang cukur itu Menggunakan seperti ini Wajib ini Harus bisa Dan saya Alhamdulillah Belajar dua hari Sudah bisa Karena dasarannya Kan saya sudah ada Dan saya malu Lihat saja Kamu video saya Scroll Yang video satu tahun Yang lalu Atau mungkin Sepuluh bulan yang lalu Masih menggunakan Garuk jenggot Belum menggunakan ini Oke Di video ini Di video kali ini Saya akan bagikan Tutorial mengeri Untuk pemula Mungkin kalau Untuk yang sudah bisa Ya sudah bisa Kalau yang belum bisa Susahnya minta ampun Belajar satu bulan Saya belum bisa Oke ya Mulai saja tutorialnya Oke ya Karena saya Tidak punya model Karena Sudah banyak Apa Request Dari komentar Saya baca Tolong bikinkan Dan saya rasa Ini sangat membantu Banget untuk pemula Jadi saya menggunakan Manika Ya Menggunakan manika Karena menunggu model Juga lama Susah loh bro Mencari model Untuk bisa Mau di video itu Susah Karena di kampung Oke ini silet Siletnya adalah Separuh ya bro ya Separuh Lihat Ini separuh dimasukkan ya Masukkan sini Ingat Oke ya Kita mulai Dari Dari sini ya Jadi Biasanya Pegangnya itu Kayak gini Jadi seperti ini Ya Dari tengah Di sini Jadi begini Jadi di sini kan Hati-hati ya Saya itu begini Nah Jangan sampai kayak gini Ini berdiri ya Jadi Buk Reser Gini ya Jadi Tidur Biasanya kalau buat Pincip Gini Tapi kalau buat Kota Orang tua Lihat Nah Seperti ini Terus yang bagian sini itu Saya gak Gak cukur Biasanya Untuk bagian yang sini Biasanya saya menggunakan Trimmer Trimmer ini Jadi untuk pemula Wajib untuk membeli Trimmer ini 5021 Ini memudahkan Jadi untuk Pertama tadi Sebelum mengerai Itu Pakai ini dulu Dibuat sini Buat membeli Pola Ini juga bersih Tas kuping sini Tas kuping sini Sudah bersih Dibuat Seperti ini Bisa buat Ini tipisnya Gak terlalu tipis Nol Menggunakan Apa Tipis biasa Apa Ya tipis biasa Gak Gak terlalu nol Jadi Tapper Atau Longstream Mudah menggunakan ini Dan Untuk yang belakang Biasanya Saya begini Ini kurang tinggi Biasanya yang bagian belakang Saya begini Dari atas Ini Ini bisa Turus Terus bagian belakang Biasanya Untuk bagian kiri Yang paling susah kan bagian kiri Kan ya bro Untuk bagian kiri Saya seperti ini Saya pegang kepalanya Ini agak ditarik Nah begini Yang bagian begini Sini Biasanya kurang Lurus ya Kalau kamu memang belum bisa Ya pakai ini saja Gak apa-apa Ini sudah bersih Sudah mewakili Nanti tinggal membersihkan Pakai ini Dulu saya Enggak punya Trimer 5021 Wah susah banget Bro Terus sekarang Sudah terbantu Itu Nah Ini kalau misal Galis Garis batas Ya Ya bro Garis batas Garis batas Yang mau Dibrake Nah Seperti ini Mungkin agak Lebih memudahkan Anda Untuk melihat Tutorialnya Untuk bagian atas Ini kiri Agak susah Begini Yang bagian kiri Tau kan Begini Dari atas Begini Terus Kalau yang Sini Juga Begini Oke Kelihatan kan Untuk bagian sini Ya Seperti ini Untuk yang depan Yang sini Kan melengkung Biasanya Itu saya Begini Yang bagian sini Saya Enggak 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 Pernah Ngeri Ya Bagian sini Saya biarkan Ini dulu Tapi yang pertama Saya bikin pola Menggunakan Ini dulu Ini Tapi dulu Saya Enggak Enggak Punya Trimer 5021 Enggak Punya Kime Saya Pakai Ini Dan Disini Kunting Kecil Silah Ini Untuk Membuat Polanya Untuk Manual Karena Mampu Beli Budgetnya Kan Dulu Enggak Seramai Ini Pakai Kime Terus Terus Untuk Bagian Sini Setelah Tadi Yang Bagian Kiri Ini Bagian Kiri Yang Susah Ini Bingung Ini Pucuknya Saja Separuh Sini Tapi Posisi Tidur Jangan Posisi Gini Kalau Posisi Gini Saman Ngek 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 Getian Dari Sini Berdarah Jangan Sampai Kamu Gini Gini Kan Jadi Kalau Kalau Kamu Gini Maupun Ke Atas Ke Bawah Itu Gini Itu Gak Gak Akan Berdarah Gak Akan Mengenai Yang Sini Itu Begini Misalkan Yang Bagian Sini Ini Untuk Buat Lancip Kalau Misalnya Yang Sini Bikin Kotak Kalau Kotak Juga Bisa Kita Tentukan Ya Ini Kalau Biasanya Weng Besoy Weng Arek Nomi Mintanya Anu Apa Lancip Ini Kalau Misalnya Orang tua Ya Begini Dan Lalu Begini Begini Terserah Kamu Pokoknya Enak Gimana Nah Begini Terus Potong Sini Kalau Dari Sini Motong Susah Nanti Kena Kupeng Malah Pedot Orang Jadi Cukuran Dari Sini Motongnya Bagian Kiri Ini Pertama Mungkin Kamu Susah Dulu Nanti Kalau Setelah Sudah Lama Kamu Akan Apa Lama Kelamaan Akan Menjadi Pasti Akan Itu Apa Menjadi Terbiasa Menjadi Kulina Kalau Sudah Kulina Sudah Enak Pastinya Oke 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 Bro Mungkin Videonya Segitu Dulu Karena Posisi Ini Sudah Malam Jam Berapa Ini Jam Setengah Sepuluh Puasa Puasa Oke Tutorialnya Segini Dulu Sampai Jumpa Besok Di Lain Hari Dan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Bermanfaat Semoga Bermanfaat Karena Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Wb Salam Cukur Sedunia